Halo semuanya, saya sangat gembira anda dapat menikmati saya hari ini. Saya sangat senang mengenai topik hari ini. JN Electric dan saya akan berbicara tentang 7 wireless streaming integratif amplifier. Saya akan menjelaskan beberapa informasi yang akan membantu anda memilih untuk menggunakan aplikasi integratif wireless streaming amplifier untuk anda. Adakah anda menjelaskan untuk mengenai aplikasi integratif wireless streaming audio integratif amplifier? Pilihkan aplikasi integratif yang benar dapat menyebabkan kualitas suara. Kualitas suara. Apakah anda seorang entusiasta, atau profesional profesional live. Ini ideal integratif amplifier akan menyebabkan performa audio anda. Ini adalah 7 brand yang menjelaskan ketika anda memilih wireless streaming integratif amplifier. 1. Yamaha D-WHA 50 Mereka adalah komponen tin dan kecil. Anda mungkin berfikir mereka adalah komponen mini. Tetapi apabila anda menjelaskan mereka, anda akan terkejutkan berapa berat mereka dan merasa berat. Mereka memiliki kecil yang berat. Kualitas suara adalah 90 Watt per channel x 6 Ohm. Dan 125 Watt per channel x 4 Ohm. Kualitas suara adalah 60 Watt. Dimensi yang berfungsi adalah 214 x 51.5 x 260 mm. Dan berat 1.9 kg. Pertanyaan yang diberikan oleh wireless streaming integratif amplifier ini adalah sekurang-kurangnya $ 600. Harman Kardon Citation M. Bring it all together beautifully. dan menambahkan kekuatan HD streaming ke permainan rumah anda. Rated output power adalah 125 Watt per channel x 8 Ohm. Dan 200 Watt per channel x 4 Ohm. Kualitas suara adalah 125 Watt. Dimensi yang berfungsi adalah 215 x 75 x 230 mm. Harman Kardon Citation M. Harman Kardon Citation M. Harman Kardon Citation M. 2.4 kg. Dan terakhir. Pertanyaan yang diberikan oleh amplifier ini adalah $ 661 USD. Pertanyaan yang diberikan oleh baterai yang diberikan oleh baterai yang diberikan oleh baterai yang diberikan. diberikan oleh baterai yang 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 diberikan oleh baterai. Rated output power adalah 125 Watt per channel x 8 Ohm. The total power consumption is 240 Watt. WHD dimension 210 x 73 x 210 mm. This Bose wireless streaming integrated amplifier which 2.2 kg Affordable price is certainly what you want, isn't it? Bose offers a price of 700 US dollars 4. SPS Prime Wireless Pro Soundbase Rated output power is 150 watt per channel into 4 ohm Total power consumption is 300 watts Dimension are 224 by 82 by 232 millimeter With a weight of 3 kg, it is very easy to carry anywhere The price of this amplifier offers is 700 US dollars This is cheap 5. Denon Home Amp Can power any loudspeaker in any room Enhanced TV audio with HDMI, EARC With a GOS built-in, you can manage all your devices from the HEOS application The rated output power is 100 watt per channel into 8 ohm And 125 watt per channel into 4 ohm Total power consumption is 70 watts The outer dimension 217 by 86.2 by 234 millimeter This wireless streaming integrated amplifier which 2 kg The market price for this integrated amplifier wireless is 800 US dollar 6. NADD 3045 is everything a modern amplifier should be compact, energy efficient, powerful, silent, high resolution capable, inch patch with cutting edge features The rated output power is 60 watt per channel 8 and 4 ohm Total power consumption is 60 watts Total power consumption is 60 watts The outer dimension is 70 by 235 by 265 millimeter Hybrid digital DAC D3045 integrated amplifier weighs 3.6 kg The price offered by the NAD wireless streaming integrated amplifier ranges between 900 to 1000 US dollar 7. Merence Model M1 is a wireless streaming amplifier Designed for superior performance and rich functionality Enjoy your favorite music and TV show with seamless connectivity in one elegant and compact device Rated output power is 100 watts into 8 ohms or 125 watts into 4 ohms Total power consumption is 70 watts The dimension with the detail of width A 239, height 84 and depth 217 millimeter The model M1 model weigh 2.2 kg The price offered on the market is 1000 US dollar Thank you for watching and stay tuned for the next video Thank you for watching and stay tuned for the next video Here we will see again